Pemirsa Paus Franciscus pada hari Minggu 9 April menyampaikan pesan paskahnya kepada dunia. Ia meminta Rusia mencari kebenaran tentang invasinya ke Ukraina dan memperbarui seruan untuk dialog antara Israel dan Palestina setelah kekerasan baru-baru ini. Paus Franciscus yang berusia 86 tahun memimpin Misa Hari Paskah yang hikmat di lapangan Santo Petrus yang cerah setelah seminggu mengalami cuaca dingin yang memaksanya untuk melewatkan kebaktian luar ruangan pada hari Jumat sebagai tindakan pencegahan setelah dirawat di rumah sakit karena bronkitis pada akhir Maret. Setelah Misa, Paus pergi ke balkon tengah Basilika Santo Petrus untuk menyampaikan pesan dan berkat Urbi E. Orbi dua kali setahun. Ia berbicara tentang kegelapan dan kesuraman dan berdoa kepada Tuhan untuk kedamaian. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Paus setidaknya dua kali seminggu menyebut Ukraina dan rakyatnya sebagai martir dan menggunakan kata-kata seperti agresi dan kekejaman untuk menggambarkan aktivitas Rusia. Ia juga menyerukan lebih banyak bantuan untuk para korban gempa Turki dan Suria yang menewaskan hampir 56 ribu orang. Ia juga menyerukan. Terima kasih telah menyerait OLSE. cammino verso la pace, rifondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanto hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa che i prigionieri possano tornare sani e salve alla loro famiglie. Apre i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo a partire dalla Siria che attende ancora la pace. Sostieni quanto sono stati colpiti dal violento terremoto in Turquia e nella stessa Siria. Preghiamo per quanti anni perso familiari e amici e sono rimasti senza casa. Seperti yang ia lakukan setiap Pasca, Paus Franciscus menyerukan perdamaian di Timur Tengah yang menjadi lebih mendesak setelah kekerasan baru-baru ini di Jerusalem dan baku tembak lintas batas yang melibatkan Israel, Lebanon, dan Syria. In questo giorno ti affidiamo, Signore, la città di Gerusalemme, prima testimone della tua resurrezione. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e del rispetto reciproco necessario per riprendere il dialogo tra israeliani e palestinesi così che la pace regni nella città santa e in tutta la regione. Dia juga menyebutkan ketidakstabilan di Lebanon. Aiuta, Signore, il Libano ancora in cerca di stabilità e unità perché superi le divisioni e tutti i cittadini lavorano insieme per il bene comune del paese. Di bagian pidato di mana dia menyebutkan Nicaragua, dia meminta Tuhan untuk mengingat semua orang yang dilarang untuk menyatakan iman mereka secara bebas dan terbuka. Hubungan antara pemerintah dan gereja katolik di Nicaragua sangat tegang. Pemerintah yang menanggukkan hubungan diplomatik dengan Fatikan tahun ini melarang prosesi pekan suci di luar ruangan. Nicaragua e in Eritrea. Ia juga mengungkapkan harapan bahwa orang-orang Rohingya di Myanmar dapat menghadapi keadilan. Hamparan 38 ribu bunga yang disumbangkan oleh Belanda menghiasi alun-alun. Unit Kehormatan Pengawal Swiss Fatikan dan Polisi Carabinieri Italia keduanya dalam pakaian seremonial berdiri tegak. Tetapi kemegahan tradisional dan nyanyian suci pada hari yang paling penting dan mengembirakan dalam kalender liturgi gereja yang memperingati hari umat Kristiani percaya bahwa Yesus bangkit hari kematian kemudian digantikan oleh realitas modern. Santara TV melaporkan.